Hai semuanya, apa kabar hari ini? Aku Mathias, orang Prancis, dan hari ini aku mau jelaskan tentang perbedaan makanan Indonesia dan makanan Prancis. Dan kita mulai sekarang. Yang pertama, waktu makan. Biasanya, kalau di Prancis, kita makan tiga kali aja. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di Indonesia, orang makan waktu lapar. Sarapan, pos kopi, pos verokok, makan siang, pos siang sore, jalan gemol, cemilan, makan malam, snack sebelum tidur. Banyak ya! Yang kedua, makan cabai. Kalau di Prancis, orang jarang makan pedas, jadi mereka jarang punya cabai di rumah. Biasanya, mereka lebih pakai kecap atau mayonaise. Kalau di Indonesia, harus pakai cabai untuk semua makanan atau harus membutuh cabai sebelum mulai makan. Nomor tiga, porsi makanan. Kalau di Prancis, porsi makanan lumayan besar. Jadi, habis makan, bisa menunggu beberapa jam sebelum makan lagi. Kalau di Indonesia, porsinya lebih kecil. Jadi, habis satu jam. Wow, aduh, sudah lapar ya? Makan apa lagi? Ayo, kita bagi snack. Nomor empat, makan barang-barang. Kalau di Prancis, kita menunggu semua orang di mesa dapat makanan sebelum mulai makan. Walaupun kita sudah dapat makan, sebelumnya. Kalau di Indonesia, baru dapat makanan baru mulai makan. Kalau enggak, makanan sudah dingin. Nomor lima, bumbunya. Kalau di Prancis, kita pisain bumbunya dari makanan. Atau kita pisain makanan satu dari makanan yang kedua atau makanan yang lain. Kalau di Indonesia, aku sering lihat makanan sudah siap untuk makan. Tapi, makanan sudah dicampur semua. Prnam, traditional food. Di Indonesia, dari makanan bulai, top 3 makanan traditional Indonesia adalah Soto ayam, nasi goreng dan bakso. Dan ada banyak lagi. Kalau di Prancis, orang-orang kita untuk Cheese, Wine, Baguette. Dan ternya ada... 3, 100. Kalau di Indonesia, buah-buahnya mahal dan keju, murah. Kalau di Indonesia, buah-buahnya banyak dan murah. Tapi, kejunya mahal banget. Tapi, kita sudah tahu kan normalnya lebih healthy. Jadi, kita pedi Indonesia. Nomor delapan, carbo. Kalau di Indonesia, tidak apa-apa kalau campur carbo dalam satu piring. Mee goreng, kentong goreng, nasi goreng, sinkong goreng, roti. Banyak ya. Kalau di Prancis, biasanya kita pakai satu carbo aja. Nomor sembilan, pizza. Pertama kali aku datang ke Indonesia, pertama kali aku lihat, Satu pizza bisa dapat beberapa rasa. Jadi, satu slice, satu rasa. Kalau di Prancis, satu pizza, satu rasa. Hmm, mungkin bisa buka bisnes baru di sana, ya? Dan yang ke sepuluh teman-teman adalah alat makanan. Kalau di Prancis, biasanya kita pakai pisao dan garpo. Kalau di Indonesia kita pakai sendok atau tangan. Jadi teman-teman aku baru jelasin tentang perbedaan makanan di antara Indonesia dan Prancis. Semoga kalian suka konten poten sepertinya ini. Perlahan-teman ya, tolong subscribe kasi lantan bagi sama teman-teman. Supaya mereka juga bisa dantong video ini. Terima kasih. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. A bientot, ciao!